Yang wajib diketahui pasien TBC saat puasa Ternyata saat pasien TBC rutin menjalani puasa ramadhan, imun tubuh justru semakin membaik Karena kuman mikobakterium tuberkulosis mampu terbunuh secara perlahan Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya stresor dalam puasa Adanya perubahan pola makan dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi Sehingga tubuh mampu meresponnya Lalu bagaimana cara pengidap TBC berpuasa? Apakah tidak perlu minum obat? Saat berpuasa pasien TBC sangat perlu untuk memperhatikan asupan gizi makanan pada saat sahur dan juga berbuka puasa Seperti kalori, protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, kemudian juga mineral, selenium, dan juga seng Nah sebaliknya juga pasien TBC sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki lemak yang tinggi Seperti makanan fast food dan juga gorengan Karena pada saat berpuasa memang banyak makanan-makanan gorengan yang cenderung sangat menggiurkan Pengidap TBC juga tetap perlu untuk minum obat secara rutin ya Caranya dengan mengganti jadwal konsumsi obat Obat dapat dikonsumsi di saat malam hari atau di saat berbuka puasa Jadi intinya saat berpuasa pasien TBC sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sehat Kemudian juga melakukan olahraga yang rutin Kemudian istirahat yang cukup dan juga rutin mengonsumsi obat Terima kasih